Letak si Unyil, kita belajar bersama-sama Kalau pengen main-main di laut, sebaiknya harus bisa berenang dulu dong biar aman. Karena meskipun keliatannya tenang, tapi arus air laut itu bisa berbahaya juga loh buat yang gak bisa berenang. Memang sih berenang itu susah, tapi Unyil punya caranya nih biar latihan renang kalian jadi lebih gampang. Yap, pakai baju renang yang ada pelampungnya. Inovasi terbaru ini juga bisa menjadi perlengkapan keselamatan buat anak-anak loh. Biar aman saat mengalami kondisi darurat di tengah laut. Wah, itu kayaknya ada yang tenggelam tuh. Nah, Pak Oga sebagai bodyguard. Eh, salah. Maksudnya left guard harus nolongin nih. Tenang deh, Pak Oga meluncur untuk nolongin. Ah, ini main di tempat yang cetek aja ah. Raisa, kok masih main di kolam kecil? Gak berenang di kolam besar? Bajunya kok masih baju yang ini sih? Gak pakai baju yang itu? Emang ada, Om. Ada. Ganti baju ya? Oh, yaudah ya. Ganti baju dulu ya. Dah. Wah, enaknya nih bajunya. Wah, enak. Ini tebal-tebal apa nih, Om? Itu pelampungnya, Dek. Makanya bisa lebih enak lagi kalau berenang. Wah, sudah sampai nih di tempat bikin baju renangnya. Eh, ayo, Pak. Kita lihat gimana sih cara membuatnya. Den, Den. Om ini lagi gambar bentuk bajunya. Nantinya seperti apa ya? Iya, betul banget tuh, Pak Ogah. Biasanya, Om-Om ini bakal gambar dulu bentuk yang diinginkan. Sesuai temanya gitu. Ayo, Pak. Kita jangan gangguin si Om yang lagi desain nih. Ini lagi motong bahannya, Den. Bahan apa sih, Den, yang dipakai? Nih, Pak. Bahan yang digunakan itu bahan skuba. Hah? Apaan tuh, Den? Kain skuba itu jenis kain serat buatan yang biasa dipakai untuk pakaian selam. Hmm, tapi ada beberapa ukuran ketebalannya sih, Pak. Nah, kalau yang ini ketebalannya kurang lebih hampir 3 milimeter. Oh, gitu, Den. Tebal juga ya, Den, ya. Ya, walaupun tebal sih. Bahan ini cukup elastis dan mudah kering. Makanya cocok banget sebagai bahan untuk penggunaan baju renang. Tuh, lihat, Pak. Ini yang jadi rahasianya. Penggunaan busa di bagian dada, punggung, serta leher. Busa ini nih yang bisa membuat badan si pengguna mengapung. Terus jahit lagi deh. Sampai busa tidak akan bergeser-geser. Mang, baju renang unyil sudah selesai belum? Renangnya, ini udah jadi. Wah, keren banget nih, Mang. Terima kasih banyak ya. Wih, mantep banget nih. Eh, lanjut yuk. Setiap harinya produksi rumahan ini bisa menghasilkan sebanyak 200 baju renang berpelampung dan sudah terjual hampir ke seluruh Indonesia. Belinya di mana, Den? Eh, di toko online gitu, Pak Ogah. Waduh, asik benar tuh berenangnya. Jadi ngiri, Ogah. Wah, Denunyil, ini baju sebenarnya buat umur berapa aja sih? Oh, baju unik ini bisa dipakai mulai dari anak-anak umur 3 tahunan gitu, Pak. Pakai baju renang ini gak bakal tenggelam deh. Soalnya baju renang ini ditempel busa, di punggung, dan dada. Jadi sekarang bisa tinggal berenang tanpa khawatir. Oh iya, Ogah mau kasih info nih. Buat yang mau berenang tapi takut tenggelam, ada tips untuk bisa kalian coba. Kalian tau gak kalau tubuh manusia itu tidak akan tenggelam jika tercebur ke dalam air? Tubuh akan melayang, tidak mengapung, tidak juga tenggelam. Nah, makanya boleh dicoba nih untuk bersikap tenang ketika berada di dalam air. Posisi yang benar kepala di atas permukaan air, sehingga bisa bernapas. Di situ kalian bisa dengan mudahnya mengatur gerak tubuh. Masih soal pesawat jatuh nih. Saat ini tim evakuasi masih kesulitan loh. Mencari korban dan badan pesawat yang karam di laut. Berbagai cara sudah digunakan dalam pencarian ini. Tapi faktor medan yang sulit, Serta kondisi dasar perairan yang keruh menjadi kendala serius. Nah, Unyel punya alat canggih nih. Yang mungkin bisa membantu pencarian korban dan badan pesawat yang karam di perairan keruh. Teknologi mutakhir ini asli buatan Indonesia loh. Kita lihat yuk, come on. Sekarang kita ke tempat perakitannya dulu nih. Nah, di sini nih tempatnya. Kakak-kakak mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya inilah. Yang membuat kapal survei otomatis Gio Marin 1. Kalau yang ini ngapain, Den? Kayaknya serius amat. Aduh, Pak Ogah. Jangan berisik di sini. Mereka ini mahasiswa jurusan teknik fisika. Yang sedang merakit sensor-sensornya, Pak. Memasangnya harus benar-benar teliti. Jadi nggak boleh diganggu. Oh, pantes. Emang sensornya buat apaan sih, Den? Sensor-sensor ini sangat penting, Pak. Tanpa sensor, kapal survei otomatis nggak akan bisa bekerja sesuai fungsinya. Seperti sensor ultrasonic atau sensor jarak ini nih. Ini kayak sensornya lumba-lumba atau ikan paus. Bisa buat mendeteksi objek di depan kapal. Biar kapalnya nggak nabrak. Gitu, Pak. Wih, canggih benar ya. Kalah deh tuh kapal kelotok. Ya iyalah. Terus kalau yang ini nih, GPS. Pak Ogah tau nggak GPS itu apa? Tau dong. Biar nggak nyasar. Ya kan, Den? Biasanya suka ngingetin kita tuh. 500 meter lagi, belok ke kiri. Gitu kan, Den? Loh, kok Pak Ogah bisa tau? Yaelah. Pak Ogah kan suka pake, Den. Kalau pas lagi ngojek online. Oh, iya ya. Hehehe. Eh, Pak. Liat deh. Ini kan modul telemetri. Hmm, setau unil sih. Ini bisa untuk mengukur jarak. Dan melakukan pengambilan data dari kapal ke komputer secara live. Keren banget kan, Pak? Hehehe. Eh, Den Unil. Terus nanti yang nyetirin kapal ini siapa dong? Eh, ini kan kapal tanpa awak. Jadi ya pake alat navigasi otomatis. Dengan sistem otonomos. Nah, ini dia barangnya. Kotak putih yang baru dirakit ini nih. Yang akan menggerakkan kapal dengan sistem otonomos. Komputer akan mengisi data-data navigasi pada alat ini. Sehingga kapal bisa bergerak otomatis. Mengikuti arah dan koordinat yang sudah ditentukan. Jadi, gak perlu Pak Ogede buat nyetirin. Sudah ada si otonomos tuh. Hehehe. Oh iya, Den. Kapal ini kan gak bisa nyelam. Nah, terus kalau mau survei ke dalam air gimana tuh? Ya, sama aja sih, Pak. Pake sensor juga. Tapi yang ini beda. Namanya sensor akustik. Dia bisa mengirim pantulan gelombang suara sampai ke dasar danau untuk mengukur kedalamannya. Kakak-kakak dari jurusan teknik geomatika ini yang buat. Selain sensor, bisa juga pake kamera ini, Pak. Kamera bawah air. Nah, ini sengaja diberi kaca cembung biar bisa memantau ke segala sisi. Tapi untuk danau yang kerusih, agak susah kalau mengendalikan kamera ini aja, Pak. Nah, nantinya semua hasil data bisa terekam dalam memory card ini. Ya, sama kayak kita foto-foto pake HP gitu. Hehehe. Nanti tinggal dikopi ke komputer aja deh buat dianalisa lagi. Emang hasil datanya kayak gimana sih, Den? Ya, kira-kira seperti ini nih. Karena pake sensor, jadi bentuknya kan grafik-grafik begini. Tapi kalau air danaunya jernih, kita bisa melihat rekaman kameranya juga. Tuh, gak cuma di laut aja kan yang banyak ikan. Hehehe. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih.